Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi Bagaimana cara merubah tampilan shockbacker pada kendaraan bermotor kita yang menjadi lebih keren lagi ya teman-teman Jadi lebih keren daripada aslinya Di sini saya akan merubahnya dengan menggunakan bahan dan juga cara yang sederhana saja Sehingga nanti shockbacker yang tampilannya sudah jelek atau yang usianya sudah lama Nanti akan menjadi lebih keren lagi Jadi menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatannya atau bagaimana cara merubahnya Langsung saja kita ke videonya Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Di sini karena shockbackernya sangat kotor sekali ya Bisa kita lihat kita putar seperti ini Pada bagian pernya dia sangat kotor sekali Karena sering sekali dipergunakan di jalan Jadi banyak sekali debu-debu dan juga bekas air yang menempel pada bagian sebelah sini Ini kita cuci terlebih dahulu ya Untuk cara mencucinya tinggal kita semprot saja seperti ini Dengan menggunakan air Nah, kita semprot Kemudian di sini sudah saya siapkan juga Bahan untuk membersihkannya saya menggunakan pasta gigi ya teman-teman Ini saya taruh ke bagian sebelah sini Ke bagian kain Kemudian nanti kita lapkan Supaya nanti hasilnya jauh lebih bersih teman-teman Atau bisa diganti dengan menggunakan sabun yang lain ya Supaya lebih mudah teman-teman Nanti ininya kita masukkan ke bagian pernya Kemudian nanti kita tarik ya Kita basahi lagi Kita semprot seperti ini Kemudian Pernya tinggal kita tarik Jadi Supaya kainnya nanti mengelap pada bagian dalam juga Nah, ini dari tengah ke atas terlebih dahulu ya Kita tarik seperti ini Untuk membersihkan supaya hasilnya lebih maksimal Nah, setelah kita cuci seperti ini teman-teman Tinggal kita keringkan ya Jadi kita hilangkan airnya dari bagian pernya Untuk bahan selanjutnya Disini kita siapkan stiker Ini bahannya yang melar Teman-teman gak tau stiker atau skolet Yang penting yang sedikit melar ya Nah, untuk bentuknya atau jenis warnanya Nanti disesuaikan dengan selera kita Bisa yang berbentuk karbon seperti ini Atau menggunakan warna yang ngejreng Misalkan hijau pupus Atau yang oranye itu juga bagus teman-teman Nanti sesuai dengan selera kita Kemudian disini untuk ukurannya Kita potong Untuk ukurannya nanti Lebarnya 1 cm setengah Ya, ini 1 cm Jadi nanti kita lebihin sedikit Untuk panjangnya nanti kurang lebih sekitar 10 cm Kita potong kecil-kecil terlebih dahulu teman-teman Nah, seperti ini ya teman-teman Ini untuk lebarnya sekitar 1 cm setengah Dan untuk panjangnya nanti bisa Menyesuaikan dengan kebutuhan kita saja Tapi jangan terlalu panjang Ini saya menggunakan kurang lebih sekitar Bisa 10 cm atau ini 19 ya 19 cm ini bisa terlihat 19,5 cm Jadi nanti supaya tidak susah ketika menempelnya Oke, langsung saja kita tempelkan ke bagian shock backer teman-teman Nah, untuk menempelkannya teman-teman bisa dari arah atas Dari arah atas ke bawah Jadi nanti supaya hasilnya lebih bagus Jadi satu persatu seperti ini Sebagai contoh ini kita buka terlebih dahulu ya Jadi dari bagian paling ujung seperti ini teman-teman Ini sudah bersih dan sudah kering Untuk alatnya kita cukup menggunakan kore gas saja ya Atau kore api Dan juga sedikit kain untuk mengelap teman-teman Oke, seperti ini kita tempelkan Kemudian sambil kita panaskan dan kita tarik Terima kasih telah menonton! 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 Kalau prosesnya selesai kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Sangat keren sekali ya bisa terlihat Jarang-jarang sekali ada shock backer yang model seperti ini Ini seperti karbon ya Jadi ketika di jalan pasti akan dilihatin orang Jadi ini sangat keren sekali Jadi nanti untuk pemilihan warnanya sesuai dengan kreativitas teman-teman Atau sesuai dengan selera teman-teman ya Bisa menggunakan warna yang cerah atau menggunakan model karbon seperti ini teman-teman Jadi kita tidak perlu membeli shock backer yang mahal untuk mendapatkan tampilan yang keren Kita cukup modal yang sangat minim sekali Karena kita hanya membeli skorlet atau stiker ya Dan ini hasilnya benar-benar sangat mantap sekali Untuk cara penempelannya pun juga sangat mudah sekali ya Nanti tinggal kita putar saja seperti ini Dan ini kalau misalkan kita bosan kita bisa menggantinya Jadi warnanya tinggal kita ganti dengan menggunakan warna sesuai yang kita inginkan nanti Ini bisa kita lepas lagi Dan ini tidak merusak cat ya Tidak merusak cat atau tidak merusak bodi pada kendaraan bermotor Ini sangat keren sekali teman-teman Modalnya sangat minim sekali Cara merubahnya juga sangat simpel sekali Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton